hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di hadapan saya saat ini ada yang namanya sorghum ini sorghum ini sorghum kemarin dikasih oleh temen petani jamur juga dia minta dibuatkan bibit F2 menggunakan sorghum jadi nanti ini kalau saya buat F2 setelah jadi akan dibeli dia pembuatan bibit F2 itu banyak sekali media yang digunakan salah satunya adalah sorghum ini sorghum ini juga bisa digunakan untuk membuat bibit F2 ataupun F1 jadi kalau teman-teman di daerahnya banyak sorghum dan harganya murah teman-teman bisa menggunakan sorghum ini untuk media bibit jamur ya tapi saya jarang menggunakan media ini karena di daerah saya termasuk langka ya barangnya saya seringnya menggunakan media jagung ini saya cuci dulu sorghumnya semalam ini sudah saya rendam selamat menikmati proses pembuatannya pun tahap-tahapnya sama dengan menggunakan media jagung yang membedakan bukan hanya medianya saja ya nanti kita lihat hasilnya bibit media sorghum ini seperti apa hasilnya ya setelah kita cuci bersih ini nanti kita tinggal merebus sorghum ini ini saya juga merendam jagung jagung kristal ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah dicuci bersih sorghumnya lalu kita rebus ini kita panaskan air setelah mendidih setelah mendidih baru sorghumnya dimasukkan ini sorghum yang tadi sudah dicuci tinggal kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati setelah direbus kurang lebih selama 15 menit lalu sorghum kita tiriskan 3 kanal makA selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang sebagian saya mik pakai serbu ini sorghum campur serbu nanti bisa buat perbandingan hasilnya pertumbuhan miseliumnya lebih cepat mana nih yang sudah dikemas siap untuk diseterilisasi selamat menikmati oke teman-teman ini adalah media sorghum yang sudah diseterilisasi ini yang sorghum murni tanpa campuran dan yang ini sorghum yang saya campur dengan serbu gergaji jadi setelah media sorghum ini diseterilisasi kita biarkan sampai suhunya dingin atau tidak panas lagi dan barulah kita lakukan inokulasi atau penanaman bibit F1 ke media sorghum ini ya ini yang media jagung utuh ya langsung saja kita menuju ke proses inokulasi alat-alatnya seperti biasa adalah karet gelang alkohol kertas dan spatula dan satu botol F1 sebenarnya F1 ini belum siap untuk diturunkan ya karena miseliumnya belum full sampai kebawah tapi enggak papa lah saya juga sering memakai F1 yang belum full kita ambil miselium yang atas yang sudah ada warna putihnya itu ya yang bawah ini kita sisakan tidak kita pakai yang masih yang lebih jagung ini ya kita semprot dulu spatula pakai alkohol katanya 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 Dari katanya katanya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih